Kitab Samuel yang pertama, pasal 21 Daud pergi menemui Imam Ahimelech Daud pergi menuju Nob untuk bertemu dengan Imam Ahimelech, sedangkan Yonatan kembali ke kota. Dengan rasa takut, Ahimelech menyongsong kedatangan Daud serta bertanya, Mengapa engkau sendirian dan tidak ditemani orang lain? Daud menjawabnya, Raja menugaskan sesuatu padaku dan berkata, Tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui tentang yang kutugaskan dan kuperintahkan kepadamu. Kepada orangku sudah kukatakan di mana aku ditemui. Makanan apakah yang ada padamu? Berilah kepadaku lima potong roti atau apa saja yang ada padamu. Imam itu berkata kepada Daud, Daud menjawab Imam itu, Kami tidak bergaul sama sekali dengan perempuan jika kami akan berperang. Bahkan dalam keadaan penugasan biasa sekalipun tidak. Khusus pada hari ini, karena tugas kami begitu khusus. Imam itu memberikan roti kudus itu kepada mereka. Roti itulah yang diletakkan imam-imam di atas meja suci di hadapan Tuhan. Setiap hari, roti itu diganti dengan yang baru. Salah seorang pegawai Saul ada di sana pada hari itu. Ia khusus melayani Tuhan. Namanya Doek, orang Edon, pengawas gembala-gembala Saul. Daud bertanya kepada Ahimelech. Apakah engkau mempunyai pedang atau tombak di sini? Tugas raja itu penting sekali dan mendesak sehingga aku berangkat dengan cepat. Aku tidak sempat membawa pedang atau senjata lainnya. Imam itu mengatakan, Pedang Goliat, orang Filistin yang telah kau kalahkan di lebah elah itu, ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efot itu. Jika engkau ingin memakainya, ambillah. Daud menjawab, Pedang Goliat, tidak ada pedang yang lain seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Daud melarikan diri kepada musuh di Gat. Pada hari itu, larilah Daud dari Saul pergi kepada Raja Ahis dari Gat. Para pegawai Ahis mengatakan, Apakah ia bukan Daud, Raja Negeri Israel? Dialah satu-satunya yang dinyanyikan orang Israel. Mereka menari dan menyanyikan nyanyian ini tentang dia. Saul telah membunuh beribu-ribu musuh. Tetapi Daud telah membunuh berpuluh-puluh ribu. Daud memperhatikan kata-kata itu. Ia takut terhadap Raja Ahis dari Gat. Daud memperlihatkan, Seakan-akan dia seorang yang sakit jiwa. Dan di depan mereka berperilaku seperti orang gila. Ia menggores-gores pintu gerbang Dan mengeluarkan ludahnya yang meleleh ke janggutnya. Ahis berkata kepada para pegawainya, Lihatlah orang itu. Ia orang gila. Mengapa kamu membawanya kepadaku? Aku mempunyai cukup orang gila. Aku tidak butuh Supaya kamu membawa orang itu ke rumahku Untuk bertingkah gila di hadapanku. Jangan biarkan orang itu datang lagi ke rumahku. Terima kasih telah menonton!